Intro Untuk bisa lebih dekat lagi dengan rakyatnya, Bupati Pati Haryanto bersama dengan Seda Pati dan jajaran OPD bersepeda bersama sekaligus untuk menyapa masyarakat yang butuh perhatian. Agenda kerakyatan itu dimulai dari halaman Seda Kabupaten Pati Rabu 22 September 2021 sore. Tak sekedar bersepeda sekaligus berolahraga saja, kegiatan ini juga untuk menindaklanjuti ajakan Bupati agar para ASN gencar membeli jajanan para pedagang kaki lima atau UMKM di lingkungan Kabupaten Pati. Adapun dorongan tersebut, ia sematkan untuk membantu para PKL maupun pelaku UMKM yang masih terdampak COVID-19. Bahkan seperti yang telah diberitakan beberapa waktu lalu, bahwa ajakan Bupati tersebut telah dituangkan dalam surat edaran dan sudah ditanda tangani para ASN setiap bulan mau menyisihkan penghasilan untuk membantu para PKL maupun pelaku UMKM. Adapun rombongan bersepeda santai sembari monitoring melewati sejumlah desa, diantaranya Desa Sarirejo, Duku Ngipi, Desa Kutoharjo, dan menyematkan mampir di salah satu warung UMKM untuk membeli produk olahan Bandeng Juwono. Kata Bupati, melalui kegiatan ini, mereka berusaha mengajak rakyat untuk melarisi maupun membeli produk UMKM teman sendiri yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Sudah pasti halal, murah, dan bahannya dari Bandeng Kas Juwono. Usai memborong produk olahan Bandeng tersebut, Bupati bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju perumahan Rendole Mukti Harjo dan berhenti di salah satu warung Rica-Rica. Setelah merasakan jajanan UMKM, Bupati mengatakan produk olahan Bandeng maupun Rica-Rica ini rasanya maknyus. Ia berusaha untuk dapat membantu ataupun ngelarisi dengan membeli jajanan dari teman sendiri. Harapannya, semoga usaha-usaha yang ada laris meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan. Usai menikmati sajian Rica-Rica, Bupati melanjutkan Gowes ke arah alun-alun pati dan mampir di warung Wedang Cakdul yang ada di depan kantor diskon Minfo Pati. Di warung itu, Bupati Haryanto juga kembali ngelarisi dengan membeli jahe hangat dan beberapa jenis camilan. Bupati pun menyebutkan kegiatan yang pihaknya lakukan ini untuk menjadikan contoh bagi para ASN yang lain. Selain itu, terdapat kurang lebih 46.000 UMKM di Kabupaten pasti. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini pihaknya mengajak masyarakat untuk dapat ngelarisi dagangan mereka. ASN diharapkan dapat mengisikan sedikitnya rezikinya, agar tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, melainkan juga dapat berbagi dengan teman pemilik dagangan yang saat ini membutuhkan. Bupati menilai dalam jumlah ASN di Kabupaten Pati sekitar 12.000. Apalagi semuanya digerakkan untuk jajan di PKL maupun UMKM. Otomatis dapat membantu perekonomian mereka. Agus Rianto, JatengPosTV melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!